Shalom sahabat ngobras kita sedang berada di gereja tempat dimana Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus Petrus apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku dan sampai tiga kali Ngapain sih pak sampai harus tiga kali? Ada yang mengatakan bahwa Petrus kurang sungguh-sungguh tapi enggak Karena pada waktu Yesus bertanya apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab ya aku mengasihi engkau Tuhan Yesus tanya kedua lagi ya aku mengasihi engkau Tapi jawabannya ada pada pertanyaan Yesus ketiga Simon apakah engkau mengasihi aku? Dia bilang Tuhan lalu sedihlah hati Petrus Lalu dia bertanya Tuhan engkau tahu segala sesuatu engkau tahu aku mengasihi engkau Kenapa Petrus sampai sedih pertanyaan ketiga kali? Pertama kedua enggak sedih ketiga sedih Rupanya dengan bertanya tiga kali Tuhan Yesus kasih ingat Petrus kau baru menyangkal aku tiga kali berapa hari yang lalu Dengan kata lain sebenarnya dengan bertanya apakah engkau mengasihi aku Tuhan sementara mau memulihkan Petrus Petrus yang baru jatuh dengan penyanggalan Petrus yang sudah kehilangan pengharapan akhirnya dibangunkan kembali Kamu harus kembali mengasihi aku sungguh-sungguh Pertama Yesus bertanya Simon apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini Mereka itu sebenarnya bukan ternyaman harfiah Harusnya adalah apakah engkau mengasihi aku lebih dari ini Lebih dari ini kemungkinan dua Yesus nunjuk perahu-perahu di sana Apakah engkau mengasihi aku lebih dari engkau mengasihi perahumu, jalamu, ikanmu Atau kedua dia menunjuk pada murid yang lain Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua yang dimengasihi aku Kenapa Yesus nanya gitu Soalnya sebelumnya Petrus bilang aku Ya sekalipun mereka semua tergoncang imannya aku tidak Jadi dia suka bandingkan diri dengan orang Tapi sekarang Tuhan tanya apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini Tapi Petrus sadar diri makanya dia jawab ya Tuhan aku mengasihi engkau Tidak ada lanjutannya Ya Tuhan aku mengasihi engkau lebih daripada mereka Tidak dia sadar diri Tapi disinilah Tuhan bilang gembalahkanlah domba-dombaku Tiga kali Artinya apa? Mengapa Tuhan mau percayakan gembalahkan domba-dombaku Tapi harus tanya mengasihi dulu Karena orang kalau tidak mengasihi Tuhan Dia tidak bisa mengasihi domba-domba Apalagi kalau domba-dombanya nakal Dombanya keras kepala Gembalahnya cepat kabur Begitu ada bahaya kabur Begitu ada ancaman kabur Tapi orang yang mengasihi Tuhan Pasti mengasihi domba-dombanya Dan kita tahu bahwa Petrus akhirnya menggembalakan domba-domba Tuhan Sampai di Roma Dia mengorbankan nyawa Tuhan Yesus bilang waktu engkau muda Engkau ikat pinggang mau berjalan kemana saja Waktu engkau tua Engkau akan digiring ke tempat yang tidak Hal itu dikatakan bagaimana Petrus akan mati Tapi di tempat ini kita belajar Pak Bahwa banyak orang mengasihi Tuhan Ngomong mengasihi Tuhan tapi tidak melayani Ada banyak orang melayani tapi tidak mengasihi Tuhan Mengasihi perutnya sendiri Makanya melayani tapi cepat lari hanya kalau untung saja ada Tapi disini kita belajar Pertama semua harus mengasihi Tuhan Tapi setelah mengasihi Tuhan harus melayani Dan kalau mau melayani dasarnya harus kasih Ya kasih kepada Tuhan Nah karena itulah dan mengasihi Tuhan harus mengasihi dia di atas segala sesuatu Yesus bilang siapa mengasihi bapaknya ibunya anaknya laki-laki anaknya perempuan lebih daripada ku Dia tidak layak bagiku Dan Petrus dituntut Bagaimana dengan penafsiran tentang tiga kali Yesus bertanya itu dengan bahasa yang berbeda Pak Pileo, Agape, bagaimana tentang Ada yang mengatakan begitu Karena Yesus nanya pertama Simon apakah engkau Agapao, Agape padaku? Petrus jawab ya Tuhan aku Pilea padaku Pertanyaan kedua Apakah engkau Agape padaku? Petrus jawab aku Pilea padaku Pertanyaan ketiga Yesus balik Simon apakah engkau Pilea padaku? Lalu Petrus jawab ya Tuhan aku Pilea padaku Jadi Yesus dua kali Agape satu kali Pilea Petrus Pilea terus Nah ada yang menafsirkan bahwa Agape lebih tinggi dari Pilea Makanya Tuhan menuntut kasih yang lebih Tapi sebenarnya studi lebih dalam tidak Bahwa dua kata itu dipakai secara interchangeable Dan intinya bukan karena bahasa Tapi karena tiga kali penyangkalan Dan kata lain begini Petrus ini seperti perahu yang rusak Dan disinilah Tuhan mau perbaiki perahu itu Supaya tanpa Tuhan sekarang Setelah yang naik ke surga Dia bisa jalan dan ikut pimpinan Tuhan dari surga Wow Di atas batu karang ini Aku akan mendirikan gerejaku Dan terbukti setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Petrus berkotbah ribuan orang bertobat Apakah kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh? Sahabat Ngobres ini pertanyaannya Sudahkah kita mengasihi Tuhan Dengan segenap hati Dengan segenap jiwa Dan dengan segenap kekuatan kita Atau kita masih hitung-hitungan sama Tuhan Pesan dari tempat ini Pak Ezra Silahkan Mari semua mengasihi Tuhan sungguh-sungguh Karena Tuhan lebih dulu mengasihi Tuhan